Atau buka tutup atau tidak membeli dengan harga yang tidak manusiawi Jadi ini yang mereka perjuangkan, masalah hidup Rumah tangga mereka Mereka tidak mencuri kok, tidak merampok kok Mereka hanya menjual ke negara tetangga Sedangkan di Indonesia hanya Rp1.500-1.600 per kilogram Weh, 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 weh Harga tanden buah segar TBS Berarti kalau petani menjual di Indonesia Itu dihargai hanya Rp1.500 per kilogram Sementara kalau dijual di Malaysia Per kilogram itu bisa dapat harga Rp5.000 Waduh, jauh, wawak, wawak, jauh betul Yo, sup, rei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, rei, bertemu lagi ada saya disini Wah, lonjong salam, lonjong Hiya, hiya, hiya Apa kabar, kawan-kawan Semoga semua dalam kondisi yang sehat, rei Ya, amin, ya, robbalah, amin Oke, geng Langsung saja Jadi ada satu request dari kawan kita, geng ya Dan ini dia Oke, dari Uncle Bean, geng ya Dia kirimkan satu link video Oke, rela ditangkap dan dipenjara Demi dapat dijual di Malaysia Oke, selamatkan petani sawit Indonesia Oke lah, kita akan lihat, geng Aku nggak tahu ini video apa Ya, geng Kita akan melihat bersama-sama, geng ya Seperti apa videonya Dan oke, ini dia, geng, videonya Ini video dari salah satu sahabat saya Ria Octorina, geng ya Hmm, sepertinya saya familiar sekali dengan nama beliau Ria Octorina, ya Kita akan lihat, geng Seperti apa videonya Dan maksudnya ini bagaimana nih, geng ya Oke, sebelum kita mulai video ini, geng Hanya sekedar mengingatkan ya Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat Jangan lupa sholat dulu, rek ya So, kita akan melihat, geng ya Apa nih, rela ditangkap dan dipenjara Demi dapat dijual di Malaysia Ini apa hubungannya dengan petani sawit Apakah petani sawit ini harus menjual sawitnya di Malaysia Dikarenakan mungkin di Indonesia agak cukup mahal Atau macam mana, geng ya Oke, kita akan lihat, geng lah ya Seperti apa videonya, rek Biarkan dunia menilai Bahwa petani sawit ditangkap Karena menjual TBS-nya ke Malaysia Karena nggak makan lagi Karena negara, pabrik-pabrik negara Indonesia Tidak ada yang mau beli TBS petani Kami maut, biarlah Penjara-penjara lah Nebo, petani kelapa sawit ramai-ramai menjual tandan buah segar atau TBS ke Malaysia Tandan buah segar Oh, TBS Wah, murah banget Secara regulasi penjualan TBS ke negara tetangga ini kan juga tidak dibenarkan Tapi mengapa hal ini juga tetap dilakukan oleh para petani Mereka tidak mencuri kok, tidak merampok kok Mereka hanya menjual ke negara tetangga Saya pikir dunia akan menertawai kalau itu dilakukan Saya kira kalau bisa ekspor ke Malaysia Jika semuanya bisa ekspor ke Malaysia Dalam kondisi yang seperti ini ya Yang macet begini ya Kita pun juga akan ekspor ke Malaysia Tidak ada unsur lain Ini masalah hidup Masalah perut, masalah ekonomi rumah tangga Kalau ada orang mengatakan politisasi Kami tidak makan dari politik, bos Kami petani sawit Butuh makan, butuh kelayakan untuk hidup Sebagai warga negara Indonesia gitu Dari struktur harga CPO Yang pada akhirnya kita sebagai eksportif Hanya bergantung sama ya by newsnya eksternal Harga fluktuatif dibanting ke atas, ke bawah Kayak gitu Oke 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 Ini topiknya agak berat sih geng Jadi saya harapkan kawan-kawan mungkin mendengarkan video ini Sampai dengan selesai agar tidak salah paham ya geng ya Bistinya kan saya membahas video tentang Yang seru-seru, yang lucu-lucu, yang lawa geng Ini topiknya agak berat ya Jadi kita akan dengarkan sampai selesai lah Yang disebut sebagai Stegelberg First Mover Advantage Ini siapa yang berpikir lebih dulu? Itu yang lebih nyuntungkan Siapa? Malaysia lah Nah makanya dia yang menciptakan itu Set the context, set the price Kita memang menjadi lebih dominan Tapi Malaysia lebih dulu di situ Oke Welcome to my channel Halo teman-teman semua Selamat datang di channel saya Ria Octorina Ria Octorina Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan diberkahi keberlimpahan rezeki Amin Di video kali ini Kita akan membahas sebuah isu yang sangat menarik sekaligus penting Yaitu tentang fenomena petani sawit Indonesia Yang menjual hasil panennya ke negara tetangga Malaysia Dalam video ini Kita tidak hanya akan mengupas fakta-fakta yang terjadi Tetapi juga menggali pembelajaran yang bisa diambil Agar kita bisa bersama-sama memajukan negeri kita tercinta Indonesia Yuk, simak hingga selesai Karena ini bukan hanya sekadar informasi Tetapi juga inspirasi untuk kita semua Di tengah upaya menstabilkan stok pasokan minyak sawit dalam negeri Heboh petani kelapa sawit ramai-ramai menjual tandan buah segar atau TBS ke Malaysia Tandan buah segar Alasannya karena harga di dalam negeri tengah anjlok Dan pasokan di pabrik kelapa sawit sudah penuh Dalam beberapa hari terakhir beredar info truk-truk risip tandan buah segar atau TBS Kelapa sawit menjual hasil kebunnya ke Malaysia Dalam info yang diterima melalui media sosial yang beredar Bahwa harga TBS di Malaysia lebih tinggi Daripada harga TBS di Indonesia Dimana di Malaysia seharga 5.000 rupiah per kilogram Sedangkan di Indonesia hanya 1.500 sampai 1.600 rupiah per kilogram Weh, 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 weh Harga tandan buah segar TBS Berarti kalau petani menjual di Indonesia Itu dihargai hanya 1.500 per kilonya Sementara kalau dijual di Malaysia Per kilonya itu bisa dapat harga 5.000 rupiah Waduh, jauh, wawah, wawah, jauh betul Serba dilema geng kalau yang seperti ini geng ya Di satu sisi lain itu memang melanggar undang-undang Indonesia Tetapi di satu sisi lain Petani juga gak ada salahnya sih Tapi ya gimana coba 5.000 kilo kalau dijual di Malaysia Kalau dijual di Indonesia hanya 1.500 Sampai dengan 1.600 geng Dalam unggahan curahan hati seorang petani sawit Dalam unggahan video di media sosial Terlihat jelas bahwa TBS dibawa ke Malaysia Melalui sungai dengan sampan atau perahu kayu Petani dalam video mengatakan akan membawa 30 ton tandan buah segar ke Malaysia Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Barat Indra Rustani Membenarkan adanya aksi jual sawit oleh petani Indonesia ke Malaysia Petani ujarnya terpaksa mengambil langkah tersebut Karena anjloknya harga TBS di Indonesia Di sisi lain imbuhnya ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi petani Oke guys hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia Kita bawa hari ini 30 ton Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kens Wah murah banget Kalaulah misalnya harga itu berbeda jauh ya Sampai 90% Tentu siapapun akan memilih mencari jalan terbaik Hari ini harga TBS di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat Paling hebat 1.200 Hanya berjatak dia setengah jam Sudah sampai dia ke apa namanya ke Malaysia Terbatasan Malaysia Harganya melonjak menjadi 4.500 Nah sekarang yang dipertanyakan Kenapa itu terjadi? Itu tuntutan hidup Teman-teman kami petani sawit yang di Pak Yang di apa namanya Kalimantan Utara, Kalimantan Barat Juga gak ada bedanya dengan petani yang ada di Provinsi Sumatera Ataupun Sulawesi Semua pada anjlok harga TBSnya Ketika ada peluang Jatuh harganya genya Dengan tuntutan kebutuhan hidup Yang memang sudah berada pada titik nadir Saat ini harga TBS sawit kami petani Indonesia Tentu itu adalah salah satu pilihan Sekalipun Saya juga harus mengatakan itu tidak baik Tetapi Kalaupun saya katakan tidak baik ke mereka Lantas berkata Apa memang ketua umum mau membeli TBS kami? Saya tidak bisa menjawab Ini adalah masalah dapur Masalah biaya sekolah Yang sebentar lagi anak-anak kami akan masuk Ke masa sekolah di semester yang baru Ini semua butuh biaya Dilema sih geng ya Tapi seandainya kalaulah Pemerintah Indonesia Ya Mau Istilahnya apa ya Harganya lah Harganya tidak anjlok Ya besar kemungkinan Pasti Petani-petani sawit ya Pasti rela lah Mau Menjual dengan harga Yang sekiranya memang harga yang Yang Ideal lah Harganya geng ya 5.000 rupiah Per kilo Atau 4.500 per kilo Ya saya yakin itu Mereka pasti mentahati aturan Tapi kalau harganya sudah Anjlok Sudah jatuh Ya Macam mana geng Ya kan Dijual di Malaysia Ternyata harganya jauh lebih mahal Ya kalau yang seperti ini Namanya dilema geng Ya kan Ya pasti Mereka memilih Menjual ke Malaysia Walaupun itu caranya Tidak baik kan Makanya sejak awal saya bilang Kita tidak bisa Serta-merta Menyalahkan teman-teman petani Yang terpaksa harus menjual Ke Malaysia Pabrik di Kalimantan Utara Pabrik di Kalimantan Barat Sudah banyak yang tutup Atau buka tutup Atau tidak Membeli dengan harga Yang tidak manusiawi Jadi ini yang mereka perjuangkan Masalah hidup Rumah tangga mereka Mereka tidak mencuri kok Tidak merampok kok Mereka hanya menjual Ke negara tetangga Kalaupun harus dikenakan pajak Penjualan TBS Sepanjang itu ada aturannya Saya pikir saya akan Mengatakan kepada mereka Udah Bayar saja pajak penjualan TBS-mu Sepanjang itu pantas Ini sampai sekarang Saya belum pernah mendengar Pajak penjualan Pandan buah segar Sawit gitu Makanya kita Melalui Beberapa kali pertemuan Mengingat mengusulkan kepada Ibu Menteri Keuangan Bagaimana kalau Kami diizinkan Mengekspor TBS Mungkin boleh dikenakan pajak Akhirnya itu akan lebih fair ya Mencari solusi-solusi Yang tanpa solusi Sampai hari ini Tidak ada penyelesaian Sudah 3 bulan berlalu Kami tidak ada lebih daripada Hanya Bumber yang paling rendah Harga 400-800 Tidak manusiawi Oke baik Pak Gula Secara regulasi penjualan TBS Ke negara tetangga ini Kan juga tidak dibenarkan Tapi mengapa hal ini Juga tetap dilakukan Oleh para petani Selain memang persoalan harga Yang tadi Anda sampaikan Ya karena masalah perut mungkin Masalah kebutuhan rumah tangga Di daerah-daerah perbatasan itu Yang berada di tanah Apa di Indonesia Yang perbatasan tadi Sudah banyak yang Tidak melaksanakan aktivitas Atau tidak memberi lagi Buah-buah petani yang Suadaya Lah kan ini persoalan Kemana mereka menjual Mau dibuat busuk Selain harga tidak ada Tapi mereka juga harus Apa namanya Menjual kemana Maka tidak ada pilihan Harus menjual ke negara tetangga Malaysia gitu Jadi tidak ada Tidak ada unsur lain Ini masalah hidup Masalah perut Masalah ekonomi rumah tangga Masalah perut Kalau ada orang mengatakan Politisasi Kami tidak makan dari politik Bos Kami petani sawit Butuh makan Butuh kelayakan untuk hidup Sebagai warna negara Indonesia Iya juga sih Oke baik Pak Gulat ini melihat juga Begitu ya terkait resiko Apakah memang ada resiko Bagi para petani sawit ini Mendapatkan sanksi Tentunya karena menjual TBS Keluar negeri Tepatnya ke Malaysia Sanksinya apa ya Salaupun disanksi Kami siap Biarkan dunia menilai Bahwa petani sawit ditangkap Karena menjual TBSnya ke Malaysia Karena tidak makan lagi Karena negara Fabrik-fabrik Negara Indonesia Tidak ada yang mau beli TBS petani Kami mau Penjara-penjara lah Kami juga sudah sepakat Saya tanya Eh yang di Kalimantan Utara Ntar kalau ditangkap Gimana Gak apa-apa Demi anak istri Tahu juga kami Gak merampok Gak mencuri Kami hanya menjual Kami untuk makan Kalaupun yang ditangkap Sama pada Oleh aparat hukum Silahkan Saya pikir dunia akan Mentertawai Kalau itu dilakukan Yang ada sekarang Kita lakukan adalah Bagaimana Menyelesaikan masalah Yang sesungguhnya Tidak masalah Harga CPO dunia Tidak jelek-jelek banget 21 ribu Harga CPO dunia Tetapi kenapa Tiba di Indonesia Tinggal 7.700 Kemana pergi yang lain 13 ribu Ini yang kita pikirkan Bukan malah menyalahkan Kami petani sawit Yang menyelamatkan Keluarganya Untuk menjual TBSnya Kendara tetangga Gitu Kalau pula ditangkap Berisiko tadi Kata mas Bram Gak masalah Mereka siap kok Biarkan Kalau mereka ditangkap Kami akan katakan Selamat Anda telah dipenjara Karena membela Anak istri Gitu saja Sepanjang itu Untuk keluarga ya Kan bagus juga Untuk diekspor Karena itu Salah satu solusi Bagi petani itu Sendiri Supaya Menjadi Jangan menjadi Kemudian Jangan menjadi Beban bagi kita Gitu loh Ya Kesulitan-kesulitan Harus disarikan jalan Kalau dalam negeri Tidak bisa mencarikan jalan Ya Cari jalan keluar negeri Itu Mekanisme ya Biasa saja Dan pemerintah juga harus Mau koreksi diri Gitu loh Bahwa Kenapa kok petani Malah ingin ekspor keluar Ya karena Di sini tidak ada apa-apa Di sini menderita Gitu Saya kira kalau bisa ekspor ke Malaysia Jika semuanya bisa ekspor ke Malaysia Dalam kondisi yang seperti ini ya Yang macet begini ya Kita pun juga akan ekspor ke Malaysia Betul ya Ada hitung-hitungan Transportasi Dan sebagainya Saya kira Saya kira Wajar-wajar saja lah itu ekspor ke Malaysia Dan mestinya membuat Apa ya Mestinya pemerintah harus koreksi diri Kok petaninya bisa Petaninya malah ingin ekspor Ada apa di dalam negeri ini Yang harus Dicari Benar juga ya Indonesia Indonesia itu kan produsen sawit terbesar Eksportir Pemain utama Sawit di dunia Kenapa Indonesia Tidak bisa mengendalikan pasar internasional Dari struktur harga CPO Yang pada akhirnya Kita sebagai eksportir Hanya bergantung sama Ya bayi newsnya Eksternal Harga fluktuatif dibanting Ke atas Ke bawah Kayak gitu Di ekonomi ada yang disebut sebagai Steckelberg First Mover Advantage Ini siapa yang bergerak lebih dulu Itu yang lebih diuntungkan Siapa Malaysia lah Nah makanya dia yang menciptakan itu Set the context Set the price Kita memang menjadi lebih dominan Tapi Malaysia lebih dulu di situ Nah sebenarnya bisa saja Saya sering berbicara Diskusi juga dengan TV TV Malaysia Juga bicara mengenai perkongsian Apa segala macam Pada akhirnya kita bisa Kita bisa set the context Kita bisa set the market Dan seterusnya Tapi itu kejauhan Kita selesaikan dulu yang ini Yang permasalahan domestik Untuk koneksi Di dalam itu Dalam negeri itu ya Dalam negara Itu nanti Selanjutnya Nah kita harus buktikan dulu Bahwa kita bisa mengintervulasikan ini Baru kita bisa set the context Kalau enggak ya Ini ya Ibadinya melompatnya terlalu jauh Jadi Jadi harus selesaikan first thing first Gitu ya Oke Spiral sebuah video Yang memperlihatkan Bagaimana petani sawit Indonesia Terutama yang tinggal Di daerah perbatasan Seperti Kalimantan Lebih memilih Untuk menjual hasil panen mereka Ke Malaysia Alasannya Harga tandan buah segar Atau TBS sawit Di Malaysia Jauh lebih tinggi Dibandingkan harga di Indonesia Bayangkan saja Di Indonesia Harga rata-rata TBS Hanya sekitar Seribu rupiah per kilogram Ini gila sih Sementara itu Di Malaysia Harga tersebut bisa mencapai Empat ribu lima ratus Hingga lima ribu rupiah per kilogram Perbedaan harga yang begitu Mencolok ini Membuat para petani Merasa lebih diuntungkan Jika mereka menjual hasil panennya Ke negara tetangga Oke jadi Analogikanya begini geng ya Misalkanlah kalian ya Sebagai seorang petani Ya kan Inginnya sih kita Mengabdi Untuk negara lah ya Semua hasil Panen ya Hasil dari bumi Indonesia itu Kita serahkan kepada negara Kita jual dengan negara Ya kan geng Ya kan Tetapi dengan harga yang sesuai Harga yang manusiawi Tapi kalau Realitanya geng Di luar sana Harganya Per kilo Hanya Seribu lima ratus Seribu enam ratus Ya Nah buat macam mana geng Sementara Kalau dijual di Malaysia Harganya Lima ribu Per kilo geng Ini sangat Dominan Sekali geng Kalau yang seperti ini geng Nah ini geng Ada satu komentar menarik Sepertinya ini Dari komentar orang Indonesia geng ya Baik atau tidak Malaysia adalah solusi Ya Atau jalan keluar Ya Tak usah ngomong NKRI harga mati Anak-anak perlu makan Kerja berat mengelola sawit Harus dibayar setimpal Nah Kalau yang sudah seperti itu Ya macam mana geng Ya kita pikir-pikir secara logika lah ya Memang itu hasil ditanam Dari tanah Indonesia Sebagai pengelola Ya kita sebagai petani lah Ya ada kata kita sebagai petani Inginnya sih menjual untuk Indonesia Tetapi harganya ya manusiawi lah Tapi kalau harganya gak manusiawi Ya macam mana Urusan perut Urusan ekonomi rumah tangga Anak-anak Biaya sekolah Biaya Kesehatan Pendidikan Ya untuk makan ini macam mana Sementara Di satu sisi lain Kalau kita menjualnya di Malaysia Harganya ini lebih menggiurkan Nah ini logika saja lah geng ya Pasti kalian sudah bisa berpikir lah Sebaiknya dijual di mana Untuk negara sendiri Atau untuk tetangga Kan begitu Susah juga geng ya Aduh Oke lah Kita lanjut lagi Membuat para petani merasa lebih diuntungkan Jika mereka menjual hasil panennya ke negara tetangga Nah Fenomena ini tidak terjadi tanpa alasan Petani merasa terdesak oleh harga TBS Yang sangat rendah di Indonesia Padahal Biaya produksi mereka tidak kecil Beberapa petani bahkan nekat melanggar peraturan Dengan membawa hasil panen mereka Melalui jalur-jalur tikus menggunakan perahu kecil Demi mendapatkan harga yang layak Ada juga yang memilih untuk mogok panen Karena merasa harga di dalam negeri Tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari Langkah petani ini sebenarnya wajar Mengingat perbedaan harga yang begitu besar Namun Pemerintah pun tidak tinggal diam Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan mempercepat izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO Dan meningkatkan kewajiban pasar domestik atau DMO untuk mendorong kenaikan harga TBS di dalam negeri Sayangnya, kebijakan sebelumnya seperti larangan ekspor CPO telah meninggalkan dampak negatif yang cukup besar Yaitu kelebihan stok di pabrik pengolahan sawit Akibatnya, permintaan terhadap TBS menurun drastis Sehingga harga pun ikut anjlok Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa menjual bahan mentah seperti TBS langsung ke luar negeri membawa risiko lain Menurut beberapa pakar, hal ini menghilangkan nilai tambah dari proses pengolahan di dalam negeri Seperti produksi minyak goreng Jika terus dibiarkan, bukan hanya petani yang dirugikan Tetapi juga rantai pasok industri sawit dalam negeri Produksi minyak goreng bisa menurun Yang pada akhirnya berdampak pada harga minyak goreng di pasar domestik Sebagai masyarakat yang peduli, kita tentu merasa prihatin dengan kondisi ini Para petani yang menjadi tulang punggung perekonomian desa Menghadapi berbagai tantangan Mulai dari harga jual yang rendah, sulitnya mendapatkan pupuk Hingga biaya produksi yang terus meningkat Di sisi lain, kita melihat bagaimana Malaysia berhasil menjaga harga sawit tetap tinggi Sehingga petani mereka merasa lebih dihargai Namun, mari kita jadikan hal ini sebagai pembelajaran Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk mencari solusi bersama Kita perlu mencontoh sistem yang diterapkan Malaysia dalam menjaga stabilitas harga sawit Tetapi dengan tetap mengedepankan semangat gotong royong khas Indonesia Pemerintah perlu lebih serius dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada petani Seperti memperbaiki sistem distribusi Memastikan pasokan pupuk yang memadai Dan memberikan insentif bagi pengolahan bahan mentah di dalam negeri Untuk teman-teman petani, kami sangat menghargai perjuangan kalian Tetaplah semangat Karena peran kalian sangat penting bagi ketahanan pangan dan energi bangsa Dan bagi pemerintah, ini adalah saat yang tepat untuk mendengarkan aspirasi rakyat Dan berinovasi agar sektor pertanian, terutama sawit, bisa menjadi lebih baik lagi Demikian pembahasan kita hari ini di channel Ria Octorina Ingat, video ini bukan untuk memicu perdebatan atau konflik Melainkan sebagai refleksi dan pembelajaran agar kita bisa menjadi lebih baik lagi Jangan lupa untuk terus mendukung para petani kita Karena kesejahteraan mereka adalah cerminan kesejahteraan bangsa Jika kalian suka dengan video ini Oh sangat suka sekali, ini aku baru pertama kali tengok ya Oke, jadi seperti yang saya lihat geng ya Di video, nah ini geng ya Bapak inilah, ya ini mungkin salah satu ketua ya Mungkin ketua perhimpunan atau ketua petani sawit geng ya Dia sempat tadi berbicara, intinya adalah Kalau kami ditangkap, kami rela ya Kalaupun di penjara sekalipun, kami rela Karena itu untuk membela anak-anak, membela istri, membela keluarga kami lah geng ya Itu agak sedih sih dengarnya geng ya Ya macam mana geng, kalau fenomena yang seperti itu terjadi geng ya Sebenarnya kalau saya melihat Saya yakin para petani itu Sebenarnya tidak mau menjual ke Malaysia ya Tetapi berhubung karena ketika menjual di Indonesia itu dengan harga yang tidak manusiawi Perkilu hanya 1.500 Mereka pasti akan lebih memilih menjual ke Malaysia Dengan harga 5.000 rupiah ya Bahkan mereka siap menanggung risiko dan konsekuensinya ya Berhadapan dengan undang-undang atau hukum lah Sampai mereka tertangkap ya kan Mereka tidak peduli dengan itu Dikarenakan ya itu kembali lagi ya Masalah duit geng Semuanya kembali masalah duit Ya masalah perut Untuk makan, untuk biaya keperluan hidup Peridikan, anak-anak untuk istri geng ya Itu Oke lah kita lihat beberapa komentar-komentar geng ya Nah ada lagi nih Komen lagi nih si Zero nih ya Kalau seperti itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia untuk apa Buang saja bunyi seperti itu Kalau rakyat hanya makin dipersulit Ya geng ya Jadi Pancasila ya Ada 5 Dan ada salah satu ayat yang berbunyi Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia Keadilan Ya harus merata Tapi realitanya di luar ya Susah untuk menerapkan keadilan tersebut geng ya Sampai-sampai petani sawit Yang ada di Kalimantan itu Sampai berani mempertaruhkan segalanya ya Sampai berani menagung semua risiko Yang nantinya mereka hadapi geng ya Aduh ya Susah juga lagi Susah serius serius Ini topik yang cukup berat geng ya Tapi semoga saya berharap Kondisi ini akan pulih Seperti setiap kalah Terutama untuk para petani yang ada di Kalimantan geng ya Jadi mereka larinya itu ke Malaysia Larinya untuk menjual geng ya Itu Ya oke geng Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng ya Sedih dengan fakta yang seperti itu geng ya Di luar sana ternyata Macam tuh geng yang terjadi ya geng ya Semoga Film ini ya Bisa berangsur-angsur pulih Ya jadi harganya normal kembali Para petani juga bisa menjual Dengan harga yang ideal Harga yang manusiawi ya Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia Ya itu harapan saya sih Oke geng Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini Terima kasih kawan-kawan ya Sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Dan saya minta maaf Bila mungkin kalau ada kesalahan Atau kesalahan kata-kata Atau opini Komentar saya Yang mungkin salah Yang kurang berkenan Saya minta maaf yang sebesar-besarnya geng ya Oke seperti biasanya Kalau ada video menarik Yang mungkin boleh saya reaction nih Kita ulas bersama-sama Biasanya kirim link videonya Di DM Instagram Nah disini geng Dan akhirnya Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Malaysia I love you Indonesia Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.